Halo teman-teman, Assalamualaikum Jadi hari ini Mama Tristan mau bikin Bolu karamel atau sarang semut Dengan 6 telur Dan ini bahan-bahannya Sudah saya siapkan terlebih dahulu Gula pasir 540 gram 6 butir telur, ukuran sedang Telurnya Ini margarin 12 sendok makan Dan minyak goreng Juga 12 sendok makan Jika teman-teman mau Pul margarin atau pul minyak goreng Juga boleh Jadi totalnya itu 24 sendok makan Ini baking soda 1 sendok teh aja Baking powder Juga 1 sendok teh 11 sendok makan Susu kental manis 180 gram Tepung tapioca Atau tepung sagu Tepung terigu 180 gram Ini tepung terigu protein sedang Atau segitiga biru Oke langsung aja Ke cara membuatnya Ini pertama-tama Kita Bikin air karamelnya Terlebih dahulu Caranya Kita masak 540 gram Gula pasir ini Sambil diaduk-aduk Supaya Karamelnya ini Tidak hangus Dan tidak pahit Rasanya nanti Jadi karamel Setelah ini menjadi karamel Campurkan 600 ml Air hangat Atau air panas Aduk hingga air gula karamel Dan air panas tadi Menyatu Setelah menyatu Kita matikan Dan kita tunggu Hingga dingin Terlebih dahulu Selanjutnya Campurkan Bahan-bahan Keringnya Terlebih dahulu Campurkan 180 gram Tepung Tapioca Atau tepung sagu 180 gram Tepung terigu Protein sedang Atau segitiga biru 1 sendok teh Baking powder Dan 1 sendok teh Baking soda Ini kita aduk-aduk Kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya Pecahkan 6 butir telur Selanjutnya Campurkan 11 sendok makan Susu kental manis Selanjutnya Kita kocok Menggunakan Whisk Seperti ini Sepertinya Ini sudah cukup Tercampur rata Tidak perlu Sampai mengembang Cukup Seperti ini Selanjutnya Campurkan Bahan kering Yang sudah kita Campurkan Tadi Secara bergantian Dengan Air karamel Ini air karamelnya Sudah Dingin Pertama-tama Pertama-tama Bahan-bahan Keringnya Terlebih dahulu Ini saya bagi Menjadi Tiga kali Tiga kali Aduk hingga Tercampur rata Aduk hingga Tercampur rata Selanjutnya Campuran Bahan kering Tadi Aduk lagi Hingga Tercampur Rata Selanjutnya Selanjutnya Campurkan Air karamel Lagi Aduk hingga Tercampur Rata Selanjutnya Ini terakhir Saya masukkan Bahan-bahan Keringnya Jadi Tiga kali Aduk lagi Hingga Tercampur Rata Dan ini Terakhir Air karamelnya Masukkan Sampai Habis Air karamelnya Aduk hingga Tercampur Rata Dan selanjutnya Ini Campurkan 12 sendok makan Margarin Yang sudah Dicairkan Terakhir 20 sendok makan Minyak goreng Kalau teman-teman Mau pul Margarin Atau Pul Minyak goreng Juga boleh Jadi Totalnya itu 24 sendok makan Selanjutnya Aduk Hingga Tercampur Rata Selanjutnya Masukkan Kedalam Loyang Baking pan Ukuran 24 Sentimeter Ini Loyangnya Sudah Aku Olesin Dengan Margarin Sama Tepung Masukkan Disaring Supaya Ada Bahan-bahan Yang bergerindil Itu Bisa Tersaring Selanjutnya Tutup Dan Panggang Di atas Kompor Dan Untuk Apinya Kecil Seperti Ini Setelah Dipanggang Selama Lebih kurang 90 Menit Atau Satu jam Setengah Bolunya Sudah Seperti Ini Kita Lakukan Tes Tusuk Kalau Tidak Ada Lagi Yang Merempel Berarti Sudah Matang Nah Ini Sudah Matang Langsung Aja Kita Angkat Biar Gap 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 bismillahirrahmanirrahim wow balunya let's go guys baiklah teman-teman ini bolunya aku coba kasih lihat teman-teman untuk sarangnya full, ini full bersarang banget persis seperti sarang semut dan untuk teksturnya itu kenyal kenyal seperti ini dan kita cobain bismillahirrahmanirrahim kenyal manisnya pas oke teman-teman sampai disini dulu ya video kita kali ini semoga video ini bermanfaat terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan men-support channel kami kami ucapkan banyak-banyak terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati bye selamat menikmati Terima kasih.